Pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan sembilan operasi dalam sehari menargetkan wilayah Israel Utara. Serangan ini dilakukan menggunakan puluhan rudal yang menyebabkan kerusakan dan tewasnya tentara Zionis. Dikutip dari Al-Mayaden, serangan dilakukan pada Rabu 11 September 2024 pukul 8.30 pagi waktu setempat. Hezbollah menargetkan seorang tentara pendudukan yang berkumpul di lokasi militer Al-Rahab dengan roket. Selang dua jam, pejuang Hezbollah menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Karn di Seba'a Farms. Di waktu yang bersamaan, pejuang Hezbollah menyerang Barak Zibden di perkebunan Seba'a, Lebanon. Banker tempat tentara pendudukan Israel dikerahkan di pemukiman Metullah juga dibombardir. Sore harinya, Hezbollah menargetkan tentara pendudukan yang ditempatkan di lokasi militer Al-Ibad menggunakan senjata yang tepat. Membalas pembunuhan Israel, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan pos pemeriksaan militer di pemukiman Dan. Dan mengakibatkan seorang tentara pendudukan cadangan terluka parah. Mereka selanjutnya menargetkan pangkalan milik divisi ke-146 di Abirim dan Barak Zahoura dengan roket Katiusha. Dengan roket Katiusha.